Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa la hawla wa la buwada illa billahil aliyil alim Para sahabat semuanya dimanapun anda berada Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi Whatsappnya Muhyiddin Yang sudah menyebar luas di grup-grup WA Dimana isinya ini sangat mengerikan sekali Isinya Muhyiddin ini mengancam Mengancam orang yang mendukung tesisnya Giyaji Imaduddin Usman Ini akan dipenggah lehernya Karena dia Muhyiddin mengeklaim Bahwa orang yang tidak percaya terhadap Habib Ini kahfi Ini sangat berbahaya Bahaya sekali kalau tidak ditanggapi Oleh karenanya pada kesempatan kali ini Akan saya tanggapi Yang pertama Bahwa Muhyiddin yang mengatakan semacam itu Yang mengancam akan memenggal lehernya Orang yang mendukung tesisnya Giyaji Imaduddin Usman Pasti terpengaruh Terpengaruh siapa Terpengaruh oleh Doktrin-doktrin Parahabai Makanya sejak dulu Saya mengatakan bahwa Doktrin-doktrin Parahabai Ini sangat berbahaya Bagi Masyarakat Masyarakat awam Contohnya ini Kalau tidak salah Dulu Bahar bin Sumit Ketika Kewar-kewar di Madura Mengatakan bahwa Habaib Ini termasuk rukun iman Kan begitu Padahal rukun iman Ini ada 6 Ya Dan ada Habib Yang lain mengatakan bahwa Orang yang tidak Mempercayai Habib Ini halal darahnya Kan begitu Sehingga Ya Mungkin Ancaman Mohibin ini Yang akan Memenggal Lehernya Orang yang Mendukung Tesisnya Giyaji Imaduddin Usman Terpengaruh Doktrin-doktrin Habaib Yang semacam Itu Kemudian Yang kedua Bahwa Tak jauh beda Perkataan dari Mohibin ini Dengan Ajaran Wahabi Salafi Yang Tidak sesuai Dengan Golongannya Dianggap Sesat Dianggap Kafir Dianggap Murtaf Sehingga Darahnya Halal Wahabi Salafi Kan begitu Mudah Menuduh Kelompok Lain Terutama Nahdudul Ulama Oh itu Amalan Sesat Oh itu Amalan Yang bisa Menjadikan Murtaf Halal Darahnya Tak Tak jauh Beda Dengan Ajaran Wahabi Salafi Kemudian Yang ketiga Bahwa Mohibin Yang Mengancam Akan Memenggal Lehernya Orang Yang Mendukung Tesisnya Giyaji Imaduddin Usman Ini Jelas Bertentangan Dengan Hukum Negara Dan Hukum Agama Di dalam Hukum Negara Dalam KUHB Ya Saya Bawa Bukunya Pasal 336 Tulisan Mohibin Yang Melalui WIA Ini Termasuk Ancaman Pembunuhan Pasal 336 Romawi 2 Jika Ancaman Itu Dilakukan Dengan Tulisan Atau Dengan Perjanjian Tertentu Dihukum Penjara Selama Lamanya 5 Tahun KUHB 35 170 187 285 335 S Ini Artinya Apa Artinya Bahwa Ancaman Yang Dikirim Melalui Whatsapp Oleh Mohibin Pak Halwi Ini Termasuk Pelanggaran Hukum Negara Dan Pantas Dihukum 5 tahun Kemudian Ya Ancaman Mohibin Melalui WA Ini Jelas Berdentangan Dengan Agama Agama Jelas Pelarang Mengharamkan Yang Namanya Pembunuhan Karena Ancaman Ini Larinya Akan Kepembunuhan Ya Merencanakan Saja Ini Tidak Boleh Yang Nanti Ujung Ujung Membunuh Ini Rananya Pembunuhan Jelas Di dalam Al-Quran Dilarang Jelas Di dalam Hadis Dilarang Dan Bahkan Dipertegas Lagi Bahwa Pembunuhan Itu Termasuk Dusa Besar Termasuk Hukum Besar Para Sahabat Semuanya Dimanapun Anda Berada Kemudian Yang Keempat Muhyibin Tadi Ya Mengancam Akan Memenggal Lehernya Orang Yang Mendukung Taksisnya Giyaji Imad Tutin Kusman Karena Mengeklaim Bahwa Orang Yang Tidak Percaya Terhadap Habib Ini Kafir Ini Ajaran Dari Mana Doktrin Dari Mana Mungkin Doktrin Dari Hawaib Yang Menganggap Bahwa Mempercaya Habib Itu Termasuk Rukun Iman Kan Begitu Perlu Anda Ketahui Bahwa Bahwa Yang Menyebabkan Orang Murtaf Itu Ada Tiga Satu Ikdikudia Sesuatu Yang Menyebabkan Murtaf Karena Keyakinan Contohnya Menghalalkan Sesuatu Yang Diharankan Di Dalam Al-Quran Contohnya Babi Contohnya Khomer Contohnya Zina Misalkan Menghalalkan Sesuatu Yang telah Diharamkan Di dalam Al-Quran Di dalam Hadis Yang sifatnya Ini Dokmatif Yang sifatnya Ini Ta'abudi Misalkan Membunuh Di dalam Al-Quran Di dalam Hadis Jelas Dilarang Diharankan Kok Kita Meyakini Bahwa Membunuh Itu Halal Ini Kan Sama Saja Menghalalkan Sesuatu Yang telah Diharankan Di dalam Al-Quran Dan Hadis Itu Bisa Murta Zina Di dalam Al-Quran Di dalam Hadis Itu Kan Jelas Haram Kok Kita Meyakini Dengan Si Yakin Yakin Bahwa Zina Itu Halal Berartikan Menghalalkan Sesuatu Yang telah Diharankan Oleh Al-Quran Dan Hadis Ini Jelas Bisa Murta Itu Iqtikotiyah Yang Pertama Yang Kedua Murta Sesuatu Yang Bisa Murta Dalam Bentuk Kauhliah Kauhliah Ucapan Misalkan Ada Saudara Kita Muslim Teman Kita Muslim Atau Orang Muslim Kita Katakan Hai Yahudi Hai Kristen Dengan Sengaja Maka Bisa Kafir Atau Mengatakan Hai Kafir Seperti Ucapan Dari Muhyiddin Ini Mengatakan Bahwa Kita Kita Itu Kafir Lu Bisa Kafir Lu Bisa Murta Lu Anda Hati Hati Ya Hati Hati Makanya Tanjir Nabi Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Mewanti Wanti Kita Jangan Mudah Untuk Mengklaim Orang Kafir Sesama Muslim Itu Hati Hati Lu Ada Saudaranya Muslim Dikatakan Hai Hindu Hai Buddha Lu Ini Misafir Itu Kawir Yang Ketiga Yang Terakhir Sesuatu Yang Bisa Menyebabkan Seseorang Murta Adalah Dalam Bentuk Fi'liah Perbuatan Misalkan Pohon Disembah Ya Dengan Niat Hati Pohon Disembah Ini Berarti Menyekutukan Allah Bisa Murta Murta Dalam Bentuk Fi'liah Perbuatan Hati Hati Muhyiddin Para Sahabat Semuanya Dimanapun Anda Berada Apakah Belum Jelas Buk Tinya Bahwa Memang Doktrin Doktrin Habaib Itu Berbahaya Makanya Karena Berbahaya Tidak Tentang Tidak Ada Manfaatnya Moldorotnya Bisa Khususnya Bagi Orang Awal Dan Saya Tanya Kepada Para Sahabat Ya Kalau Ancaman Berbentuk Akan Memenggal Leher Kemudian Mudah Mengeklaim Kafir Karena Tidak Percaya Terhadap Habib Ini Bukan Ajaran Islam Bukan Ajaran Dari Al-Quran Bukan Ajaran Dari Habis Lantas Dari Siapa Dengan Akal Dan Hati Yang Sehat Pasti Menjawab Itu Adalah Ajaran Iblis Dan Syaitan Para Sahabat Semuanya Dimanapun Anda Berada Sekali Lagi Ancaman Yang Dikeluarkan Dari Muhyiddin Ini Sebagai Penambah Bukti Lagi Bagi Kita Bahwa Memang Kajian Persisnya Kiaya Ji Imaduddin Usman Ini Benar 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 Yang Patut Kita Dukung Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh